Di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta minggu kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Akus Harimurti Yunoyono atau AHY. Pertemuan itu berlangsung di kawasan alun-alun keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Keduanya terlihat berbincang sambil mengayuh sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makan di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Usai bertemu Joko Widodo, AHY tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Seperti diketahui hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintahan kini kian dekat setelah memutuskan untuk mendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Padahal selama Jokowi menjabat, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan. Bahkan sempat pula AHY diisukan masuk kabinet. Sementara itu Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan sikat kepada Kompas TV menyatakan pertemuan dengan Mas AHY membicarakan mulai hal-hal yang ringan-ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 45 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas AHY pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju tidak kali ini saja. Sebelumnya Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Keduanya terlihat makan malam di salah satu restoran di Jakarta. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Sontak pertemuan Jokowi dengan keempat ketum parpol ini menuai polemik. Benarkah manuver Jokowi ini menjadi kode bahwa dia resmi mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara dengan adanya pertemuan Presiden Jokowi Dodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi pertemuan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya Jokowi juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik lainnya yang juga Partai Pengusung Koalisi Indonesia Maju dengan Capres-Cawapresnya Prabowo Subianto dan Ibran Rakabumingrakan. Pertemuan Jokowi Dodo ini menjadi tanda tanya besar. Benarkah dia sudah memihak dan benarkah Jokowi resmi mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini pagi hari ini dengan sejumlah narasumber diantaranya adalah Maman Imanul Haq, Jurubicara Timnas Amin, Anies Muhaymin. Lalu juga nanti akan bergabung melalui sambungan virtual ada Herzaki Mahendra Putra, Jubir TKN Prabowo Gibran. Dan yang sudah bergabung juga di virtual ada Ahmad Baydowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud. Nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, saya sebelum sebenarnya yang punya hajat nih, Bang Zaki nih belum gabung nih, saya tanya dulu ke Kang Maman. Kang Maman, tanggapan Anda setelah melihat pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat, sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik lain, ini apakah menurut Anda ini semakin menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa dia sudah berpihak ke pasangan 02? Ya, dari awal publik sudah melihat bahwa Presiden Jokowi memang memihak ke pasangan 02. Tetapi dari sisi etis kepemimpinan memang kelihatan sekali moralitas politiknya sudah tidak terlihat sebagai seorang pemimpin nasional. Karena kalaupun misalnya beliau di istana melihatkan ada regulasi yang tidak dilanggar oleh Presiden ketika kampanye, tetapi regulasi itu bisa dipahami dengan tiga langkah. Pertama, sebagai Presiden Jokowi harus cuti dulu. Yang kedua, Presiden kalau setelah cuti, dia harus menjadi tim sukses untuk pasangan tersebut. Dan yang ketiga, harus tidak ada keterkaitan sama sekali dengan salah satunya Capres atau Cawapres, karena itu akan menumbuhkan kecurigaan tentang tebalnya nepotisme. Ini tentu menjadi sebuah Presiden yang buruk untuk demokrasi Indonesia, di mana cawe-cawe seorang pemimpin nasional pada salah satu pasangan, padahal seharusnya menjadi seorang wasit yang menjaga kualitas demokrasi, itu dilihatkan karena legasi terpenting dari seorang Jokowi itu bukan pembangunan infrastruktur. Tetapi dia harus menjaga kondisivitas, menjaga kualitas demokrasi, dan juga mengawal konstitusi. Tetapi dari sisi lain, saya ingin menegaskan kembali, kalau dari permainan catur, Mas Radi, ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahannya kebobolan. Ini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, sehingga ini justru memacu kami di 01 untuk terus bisa meyakinkan publik bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi dengan meyakinkan visi-visi kita bisa diimplementasikan demi mencapai Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas di 2045. Baik, kalau kata Kang Maman, ini kalau ibarat main catur, sudah panik akan kalah gitu kira-kira ya Kang Maman. Karena beberapa kali Presiden sudah, kalau dibilang Kang Maman tadi, cawe-cawe gitu untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau dari Mas Awi, Mas Awi tadi kalau kata Kang Maman ini panik, Mas Awi juga punya pandangan yang sama bahwa pasangan 02 yang sepertinya sudah terang-terangan didukung oleh Presiden Jokowi ini juga sudah mulai panik begitu dengan kondisi saat ini? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa 02 tidak berjaya diri kalau tanpa endoser dari Jokowi Dodo. Artinya apa? Gembar-gembor bahwa target satu putaran didukung oleh prakondisi melalui hasil survei, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena kita tahu lembaga survei yang publis 50% lebih itu kan, ya lembaga-lembaga survei yang kadang baru muncul. Tapi apapun itu, itu sah-sah saja dilakukan karena Gibran itu anaknya Jokowi. Dan di dunia ini, orang tua rela melepaskan anaknya ke gelagang, dibiarkan begitu saja. Anak saya saja ikut lomba 17-an tiap tahun itu, saya deg-degan juga gitu. Jangan saya, kalau kalah gimana. Apalagi ini ikut kontestasi di tekan nasional, yakni urusan Pilpre. Nah, kemudian, kalaupun Presiden Jokowi hari ini berkomunikasi dengan partai politik, pimpinan partai politik itu hal yang biasa saja. Dan kebetulan yang diajak komunikasi itu, yang ditemui dalam beberapa hari belakangan adalah partai-partai pendukung 02, partai-partai pendukung Prabowo-Kibrat. Karena tidak ada lain selain meng-endros dengan hadirnya Jokowi, ya, kita kan orang politik, tahu lah maksud dan tujuannya supaya bisa terkena dampak dari popularitas Jokowi. Tetapi rakyat kan hari ini sudah pandai gitu. Siapa pemimpin yang bisa ataupun gaya kemimpinannya sama dengan Jokowi, yang merakyat, itu siapa? Dan siapa yang dibuat-buat, itu kan tahu semua masyarakat hari ini. Jadi kalau kami, ya, biasa saja menanggapi hal yang seperti itu, itu bagian dari trik politik yang dilakukan oleh pihak sebelah dan juga bagian dari langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Cuman, sayangnya, sampai hari ini belum ada deklarasi dari beliau. Kita lihat aja nanti dalam kampanye, apakah beliau hadir di tengah-tengah kampanye Jokowi Dodo. Ya, menunjukkan keberpihakannya secara terang-benderang gitu. Yang ada kan baru sinyal-sinyal, ya meskipun dia tidak terang-benderang, kan publik sudah membaca gitu. Yang kita antisipasi jangan sampai institusi kepresidenan digunakan sebagai alat politik untuk kepenangan pihak-pihak tertentu. Kalau sebagai pribadi, ya Pak Jokowi punya hak untuk berpolitik. Oke, ini kalau saya lihat pernyataannya Mas Awi, Kang Maman, kayaknya gerakan selempat jari akan terwujud kalau memang ada dua putaran nih kayaknya nih. Udah siap bergabung seperti itu. Tapi begini, kalau kita mau bicara fair gitu ya, mau bicara jujur gitu, mau bicara fakta yang terjadi realitas di lapangan. Nah, kira-kira, saya ke Kang Maman dulu, sepakat nggak kalau misalnya memang pengaruh seorang Presiden Jokowi-Dodo saat ini masih sangat tinggi kepada masing-masing kontestan, terutama ya memang kalau kita lihat, sepertinya dikait-kaitkannya dengan pasangan 02 begitu. Masih sangat tinggi kah pengaruh Presiden Jokowi, Mas Kang Maman? Iya, saya kebetulan terus berputar ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Kami adalah pendukung dua periode Presiden Jokowi dan tentu kami bangga karena Jokowi membangun infrastruktur yang baik untuk Indonesia. Tetapi hari ini kami menyayangkan ketika pembangunan infrastruktur itu ternodai oleh langkah-langkah seorang Jokowi yang menunjukkan dukungan terhadap bagaimana pelanggaran konstitusi soal keputusan MK, bagaimana demokrasi tiba-tiba dicederai dengan cara pemihakan secara sepihak, walaupun beliau berargumen bahwa itu sesuai dengan aturan. Di balik semua aturan harus ada etika kenegaraan, harus ada moralitas kebangsaan yang harus dijunjung. Itulah yang sebenarnya kami sangat sayangkan. Sehingga hari ini para pendukung Jokowi tentu merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang kita dambakan ketika awal kemunculan dan kita dukung dua periode. Masyarakat melihat ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi dan ini menyisakan sebuah kegamangan, mengisakan sebuah kekhawatiran dan tentu juga mengurangi atau mengerus dukungan. Jadi kalau hari ini Jokowi masih menganggap bahwa dukungan masyarakat itu besar seperti dukungan di periode pertama dan kedua kemarin itu sangat salah. Masyarakat hari ini justru teredukasi baik oleh kampanye atau debat masing-masing capres. Lalu ketika ketiganya sudah memperlihatkan perdebatan-perdebatan yang lumayan panas, edukatif, membuat masyarakat tercerahkan kenapa harus ada yang cawe-cawe pemimpin nasional. Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Sekali lagi saya ingin katakan legasi terbaik yang kita nanti dari seorang Presiden Jokowi adalah mengawal kualitas demokrasi. Legasi terbaik dari seorang Jokowi pasca dia akan mengakhiri jabatannya di bulan September yang akan datang itu adalah bagaimana rakyat merasa sangat gembira dengan pesta demokrasi tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada sistem yang diarahkan, tanpa ada intimidasi yang ditiupkan, dan masyarakat akan senang mengenang Jokowi sebagai bapak infrastruktur Indonesia yang terbaik tanpa merusak demokrasi. Sebelum saya ke Kang Awi, di studio sudah hadir analis politik dari Universitas Gajah Bada, Mas Nyarwi Ahmad. Pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Rari. Ini sudah kehujanan ya, pagi-pagi macet nih kayaknya. Oke, saya akan minta analisisnya dulu nih dari Mas Nyarwi. Pertemuan Presiden Jokowi kemarin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa yang Anda maknai dari pertemuan ini? Ya, yang pertama jelas pertemuan itu ingin memperkuat ya dugaan saya, dukungan dari partai-partai, pendukung 02. Kita tahu Demokrat menjadi bagian dari pengusung Prabowo Gibran. Dan saya kira ini rangkaian juga dari pertemuan-pertemuan. pertemuan dengan Ketua-Ketua Umum Partai yang lain. Sebelumnya juga ada Pak Air Langga gitu ya. Dan saya kira juga beberapa Ketua Umum Partai yang lain yang mungkin tidak terpublikasikan ya oleh media. Tetapi kenapa yang menarik adalah dilakukan pertemuan itu dugaan saya, ini kan menjelang detik-detik pemilu 14 Februari nanti ya. Dan kita tahu ya, Bung Radi ya, ada misalnya dalam studi perilaku pemilih, itu ada namanya split ticket footing ya. Jadi biasa itu pemilih-memilih partai, tapi tidak sepenuhnya gitu ya, akan memilih apa namanya, pasangan Capres-Cawapres 100 persen. Jarang yang sampai 100 persen. Ya ada yang mungkin sampai 80 untuk partai-partai yang partai ID-nya bagus gitu, tapi ada juga yang rata-rata 60, apa namanya 65, bahkan 50 ya. Di beberapa data survei itu terpotret, saya lihat. Nah, saya kira dengan beberapa tadi misalnya Mas Dowie ya, yang menyampaikan, apa namanya, meragukan ya, misalnya bahwa data-data survei mengatakan ada berapa di antaranya 50 persen ke atas gitu ya. Nah ini kan mengindikasikan kalau kita lihat, dukungan dari partai-partai pendukung Pak Jokowi itu kan besar sekali. Tetapi kan tidak sampai untuk kontak data survei yang mungkin dari lembaga-lembaga kredibel, itu apa namanya, lebih dari 50 persen ya. Paling ya ada misalnya 46, 48, seperti itulah kira-kira. Bahkan ada yang bilang di bawahnya misalnya begitu. Nah, ini yang mengindikasikan saya kira dukungan pada partai-partai itu nggak linier. Ya, dengan dukungan pada pasangan Capres-Cawapres. Dan sekali lagi kita juga ditunjukkan di beberapa data misalnya, untuk swing footer ya, misalnya untuk kontak pilpres itu masih mungkin sekitar 15-an persen. Ya, untuk undecided footer pun juga bisa sekitar mungkin 6-8 persen. Artinya apa? Kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk mengepus. Walaupun kemudian orang bertanya, ini sebenarnya yang nyapres siapa gitu ya. Tetapi apapun itu, tadi misalnya Kang Maman juga menjelaskan bahwa berharap bahwa legasi Pak Jokowi itu ya demokrasi itu yang bagus seperti itu gitu ya. Tetapi tadi itu ya, ini kan saya kira juga bagian dari upaya. Ya, mungkin ya ada argumen-argumen lah ya, dari pihak istana yang mungkin mempertimbangkan bahwa ada semacam ya pertimbangan-pertimbangan untuk konsolidasi ketemu tokoh-tokoh partai untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Tetapi kan dugaan-dugaan kritis dari termasuk para tim 01 maupun tim 02, kemudian kan bisa aja berpikir, masa sih hanya ngobrolin soal itu kan gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira wajar akan menjadi pembicaraan publik. Oke, sekarang kita akan gali bocorannya nih dari jurubicara TKN Prabu Gibran, yang juga dari Partai Demokrat, Bang Herzaki Menra. Pagi Bang Zaki. Ya, saat pagi. Suara saya terdengar jelas. Pas, oke. Nah, kita minta bocorannya nih, apa yang diobrolin? Benar gak Presiden Jokowi ini memastikan bahwa partai-partai ini? Ayo dong, kita buat satu putaran aja gitu. Ya, pertama begini ya, pertemuan kemarin berlangsung ya hangat dan ramah ya. Memang pagi hari itu Mas Ahai dan Pak Jokowi bersepeda bareng keliling-keliling ya, mengelilingi ruas-ruas jalan sekitar alun-alun. Nah, saat bersepeda pun kan juga sudah ada rekamannya, maka berbincanglah masalah-masalah ya, keseharian yang dengan santai. Hanya memang ketika di Gude Gujum ya, ketika selesai bersepeda, ada diskusi-diskusi yang lebih serius gitu. Salah satunya tentu menyoroti mengenai pemilu hari ini gitu. Dalam konteks apa ya, Pak Jokowi sebagai Presiden, kami ya sebagai partai politik, peserta pemilu gitu. Bagaimana kita ingin misalnya, pemilu ini bisa berjalan dengan damai, pemilu ini bisa berjalan dengan aman, dan juga pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis. Kan ada aja nih pihak-pihak yang kayaknya, ya mungkin kalau Kang Maman atau Kang Mas Ahwi nggak begitu gitu. Tetapi mungkin ada nih unsur-unsur pendukungnya kemudian, atau relawan mungkin atau simpatisan yang berada di luar tim kampanye, yang kemudian berupaya bolak-balik mendegradasi misalnya kan terkait dengan kualitas pemilu, satu. Lalu misalnya bagaimana berupaya dalam konteks bahwa kesehatan kita ingin pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan damai, tapi dibuat seakan-akan ada potensi chaos dan sibuk memunculkan yang namanya ketakutan demi ketakutan gitu. Ya pada saat perbincangan kemarin, ya Mas Ahwi juga menyampaikan kalau demokratis dengan seluruh animennya melihat bahwa kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman KPU, bahwa itu ya kan setelah kami distribusi suara-suara saja sudah hampir final ya, sudah hampir tuntas dan maka sudah dilipat. Yang kami dengar gitu ya, kerja kerja KPU dan Bawasu menuju hari H ini juga sudah optimal sebenarnya kami lihat dan kita semua elemen inginnya bagaimana pemilu ini bisa sukses. Ini kan wajah Indonesia, kan begitu. Ini kan wajah kedaulatan rakyat ini. Nah ini yang kita sama-sama ingin jaga betul. Nah dalam perbincangan itu ya, kalau misalnya bicara mengenai posisi kami sebagai KIM atau Polisi Indonesia Maju, itu kan bisa saja gitu, bisa saja publik mengartikan itu. Tetapi beliau lebih banyak kapasitasnya sebagai presiden, lalu kami dalam kapasitasnya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Hanya memang kalau tadi saya dengar sebentar mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya dalam konteks pemilu hari ini, kami sih masih merasa beliau tidak ada yang melakukan upaya-upaya yang ekstraordinari ya, atau secara judis atau di luar kemenangan beliau ya. Dan kami sendiri dari TKN ya, kalau misalnya tadi kan saya sebagai misalnya Jibril Demokrat gitu ya, yang dengar langsung ya, yang disampaikan oleh masa akhir ketika selesai pertemuan itu, beliau menyampaikan gitu ya, bahwa bagaimanapun ya, Pak Jokowi ini harapannya bagaimana Mas Ahai kan termasuk generasi baru nih ke depannya gitu, yang akan melanjutkan tongkat es takut kepemimpinan. Jadi beliau ada keinginan agar apa yang sudah baik selama ini terjadi, ya dari era Pak Jokowi, Pak PSB, maupun era-era sebelumnya, itu bisa dilanjutkan. Dan bagaimana generasi muda seperti Mas Ahai ya, dan juga pemimpin muda lainnya, itu bisa benar-benar bisa melakukan akselerasi terhadap apa yang sudah tercapai. Dan kalaupun ada yang misalnya dianggap masih kurang, ya wajar karena pemimpin tidak pernah semburna. Itu bagaimana bisa diperbaiki ya, bisa dioptimalkan ke depannya. Kalau kita bicara tadi, saya dengar satu putaran, dua putaran, ya kan begini nih, kalau kita bicara mengenai soliditas partai juga nih kan, sebenarnya kalau kami lihat soliditas partai di Kim itu angkanya kan hampir kira-kira kan 44 persen ya, setaukan kalau digabungkan semua partai pendukung yang di parlemen dan hari ini dukungan kepada Pak Prabowo itu mencapai seputar antara 44 sampai 48 persen yang kami tahu gitu. Ya adalah beberapa ya, yang sedikit nih, sedikit yang sudah menyapai 50 persen lebih. Tapi kan rata-rata yang kami lihat itu 44 sampai 48 persen, dan itu sejalan ini dengan total suara partai pendukung Pak Prabowo ini di parlemen. Jadi kalau kami melihat, sebenarnya bicara mengenai soliditas, hari ini soliditas partai pendukung Pak Prabowo ini sebenarnya sudah optimal ini. Nah sekarang yang lagi kita optimalkan adalah bagaimana peran mesin partai ini bisa kemudian berikut ya, asyarakat ya yang di luar yang saat ini sudah kami rekrut. Karena masih ada, kalau kami ngitung ya, mungkin tadi beredar dengan Mas Yarwi tadi, katanya belasan persen or something gitu. Kalau di data kami sendiri mah udah di bawah 10 persen sebenarnya nih, yang tinggal yang kita perebutkan gitu. Mas Awi, saya ke Mas Awi nih, kalau tadi saya tanyakan ke Kang Maman, bahwa banyak juga partai politik pendukung Prabowo Gibran yang berharap punya insentif elektoral jika Presiden Jokowi Dodo ini menunjukkan keberpihakannya kepada 02 begitu ya, pasangan 02. Kalau Anda melihat saat ini kondisi realnya menurut Anda yang objektif begitu kira-kira, Presiden Jokowi Dodo pengaruhnya masih cukup besar atau tidak? Sebagai partai politik, P3 juga pernah mengusung Jokowi dalam dua periode kali, pada pemilu sebelumnya? Ya, kita terbiasa menggunakan angka-angka statistik yang berdasarkan dari temuan di masyarakat ya. Memang approval ratingnya dari Pak Jokowi itu masih cukup tinggi sebagai Presiden. Dan ketika follower Jokowi itu pasti tetap loyal ketika Jokowi yang maju. Tapi hari ini tidak ada nama Jokowi Dodo di kertas suara. Tapi kan ada nama Gibran. Itulah yang kemudian menjadi jawaban kenapa target satu putaran itu dalam berbagai survei kan tidak apa. Survei-survei kredibel kan masih di bawah 47. Kenapa? Karena di kertas suara itu nama Jokowi Dodo tidak ada. Yang ada Prabowo dan Gibran, Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Mahfud. Nah, masyarakat itu masih mayoritas, pemilih kita itu tidak paham melek politik. Ketika dia mencari nama Jokowi Dodo tidak ada, itu juga tergambar dari lembaga survei. Orang yang diendorse oleh Jokowi itu juga tidak signifikan. Mengikuti arahan politik Jokowi itu juga tidak signifikan. Kecuali Pak Jokowinya maju sendiri. Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kemudian Pak Jokowi karena anaknya juga sedang maju. Bagaimana asosiasi publik terhadap Jokowi ini juga bisa terwakili misalkan di Prabowo-Gibran. Taruhlah karena ada anaknya Pak Jokowi di situ. Tetapi itu tidak cukup bagi masyarakat. Karena yang maju bukan Jokowi. Yang diharapkan masyarakat adalah siapa pemimpin yang memiliki tipikal keberlanjutan dari Presiden Jokowi, perbaikan, dan juga langkah-langkahnya ya sama ketika memimpin. Maka kemudian kita munculkan, kita melepaskan dari embel-embel apapun, maka kita menginginkan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Rakyat. Karena kita ini berkoalisi dengan rakyat. Kalau persoalan kemudian, ada keinginan dari partai-partai 02 ingin mengasosiasikan Presiden Jokowi, misalkan sosok Jokowi terhadap dukungan mereka, ya hal yang wajar saja. Karena kami tidak pernah punya pengalaman mengusung Gibran. Dulu 2014 P3 pengalaman mengusung Prabowo. 2019 punya pengalaman mengusung Jokowi Dodo. Itu berbeda sekali pendekatan politik di lapangan. Termasuk juga hari ini, yang mana Pak Jokowi kita harapkan menjadi sosok Presiden yang memiliki legasi. Kalau tadi Pak Kang Maman nyebut, Pak Jokowi itu sudah dikenal dengan Bapak Infrastruktur. Tidak cukup itu. Kita juga menginginkan bagaimana Pak Jokowi itu menjadi Bapak Infrastruktur Demokrasi dan Infrastruktur Politik yang dikenang oleh masyarakat, tidak terkontaminasi oleh keinginan atas dorongan pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, kelembagaan, kepresidenan. Itu yang kita waspadai, yang kita antisipasi itu. Contoh, indikasi itu sudah ada. Misalkan, pemberian bantuan sosial dilakukan di awal tahun. Itu sah-sah saja karena itu sudah disahkan oleh APBN. Ada salah satu ketung partai itu menyebutkan ke masyarakat, ini bantuan dari Pak Jokowi. Itu kan beda, Pak. Ini bantuan negara kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam perlaksananya, kabarnya ini, Kementerian Sosial tidak lagi terlalu dilibatkan. Database-nya yang dipakai oleh kementerian yang lain, misalkan. Ini kan sesuatu yang pertut kita kritisi. Jangan sampai ada presiden dalam setiap lima tahunan, hal seperti ini terulah. Nah, itulah yang kemudian ingin kita jaga koridor demokrasi kita, koridor politik kita. Tidak memanfaatkan institusi kepresidenan dan turunannya untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Tapi sekali lagi, sebagai seorang individu, Pak Jokowi punya hak. Tapi kemudian, masyarakat juga akan menilai sekali lagi, yang dilihat hari ini adalah siapa yang menjadi replika yang mirip dengan kepimpinan Pak Jokowi. Oke, nanti setelah jeda, saya akan bertanya dulu ke Mas Nyarwi. Ini soal dari pembicaraan yang Anda, analisis yang Anda utarakan tadi, apakah benar bahwa Presiden Jokowi ini bertemu dengan partai-partai politik mengusung Prabogi berani memastikan bahwa pilpres berjalan satu putaran. Dan kenapa sepanik itu, jika memang dikatakan panik, kenapa sepanik itu untuk melakukan pilpres dalam satu putaran? Apakah nanti di putaran kedua dikhawatirkan ada salam empat jari gitu kira-kira? Saya akan bertanya ke Mas Nyarwi dan juga narasumber-narasumber lainnya, setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Mas Nyarwi, kalau di analisis yang Anda sampaikan pada paruh sebelumnya tadi, apakah benar bahwa, ini koreksi kalau saya salah, kalau pertemuan Jokowi-Dodo dengan sejumlah partai politik ini untuk memastikan bahwa pilpres ini harus berjalan satu putaran. Dan kenapa harus satu putaran? Kenapa kalau memang dua putaran? Apakah memang ada kepanikan dari Kumbunal 2 kalau memang berjalan dua putaran? Jangan-jangan ada gerakan empat jari yang bergabung katanya dari 01 dan 03. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya kalau kita lihat soal kepanikan ya, tentu di publik nggak terlihat. Dan kalau kita tanya semua tim, pasti akan confident jawabannya. Betul. Tetapi kan kita lihat dari beberapa contoh ya, data survei misalnya, itu kan kalau misalnya aman di satu putaran, tentunya untuk data survei Prabowo Gibran itu mestinya paling bagus lah. Itu kan 5-6, 5 sekian gitu. Tapi kan belum ada yang mencapai itu ya. Maksudnya kalau kita lihat dengan approval rating Pak Jokowi, yang masih tinggi sekitar 80-an, itu gapnya masih terlalu tinggi gitu loh untuk ke sana. Idealnya mendekati lah ya, bisa 50 atau mendekati 60 seperti itu. Nah, yang kedua juga, saya kira juga ada banyak juga yang mengatakan bahwa resursus Pak Jokowi ini besar, tapi dukungan dari suara yang ada itu sepertinya apa, seperti mentok gitu, ada yang mengatakan begitu. Itu perlu dicek data surveinya dari sumber-sumber juga ya. Nah, terlepas dari itu, saya lihat juga, Bung Randi ya, ini kan juga muncul ya, tadi yang Anda sebutkan itu, soal suara-suara kritis, yang salah satunya beberapa hari yang kemarin, itu kan muncul salam 4 jari. Kalau kita ingat salam 4 jari gitu, sebenarnya ini kan untuk 02 salam 2 jari. Yang mengingatkan juga ketika Pak Jokowi dulu, 2014 dan 2011, khususnya 2000, apa namanya, itu ya, era pertama itu, itu kan salam 2 jari ya, slang itu, yang itu yang cukup terkenal ya. Nah, yang saya lihat gitu, ini kan seperti salam 2 jari versus 4 jari. Dan sebelumnya juga, kita lihat kan, ada di berita juga bisa kita simak, di mana dari mobil kepresidenan keluar juga itu salam 2 jari kan gitu. Nah, ini yang kemudian, apa namanya, saya kira, ada suara-suara kritis, yang di level pemilih, itu saya kira potensial, kalaulah tidak merontokkan, tapi paling enggak, ikut memperlambat ya, usaha-usaha dari kubu 02, untuk meningkatkan tingkat dukungan dari pemilih. Nah, ini yang saya lihat, kenapa misalnya pilar dalam kempen itu kan banyak ya, Bung Randi ya, bisa partai politik, bisa tim pelawan, dan juga bisa masyarakat di luar itu gitu ya, belum lagi netizen dan seterusnya ya. Nah, ini yang saya kira, apa namanya, bisa jadi kubu 02 itu resource-nya besar, tetapi memang, boleh dibilang, ketemu dengan medan yang terjal. Sehingga, tidak semulus gitu ya, yang mungkin dibayangkan oleh, ya orang-orang punya harapan lebih tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini yang saya lihat gitu ya, apa namanya, ya, Pak Jokowi ini kan, apa, influencer yang sangat berpengaruh. Tadi, by the way, menyebutkan ya, kalau dibilang daya pengaruh, masih sangat tinggi gitu. Masih sangat tinggi. Mak, kemudian kan, pertanyaannya seberapa misalnya daya pengaruh, daya magnetik lah ya, kalau dalam bahasa saya ya, apa dari Pak Prabowo maupun Pak Gibran ini, untuk menarik ya, daya dukung pemilih. Apakah bisa mendekati Pak Jokowi apa enggak? Ataukah misalnya, kehadiran Pak Jokowi itu bisa kemudian, walaupun tidak secara simbolik atau secara eksplisit menyatakan, saya sedang bekerja untuk Anda loh, tidak misalnya. Atau saya mendukung, tidak juga misalnya. Cukup kemarin ini dikatakan, boleh berkampanye kira-kira gitu. Tapi, bukan berpihak kira-kira gitu. Tapi kan, keberadaannya, itu kan publik juga membaca, bahwa secara simbolik, kehadiran Pak Jokowi di sana, itu juga dalam, apa, dalam banyak hal, dianggap banyak menguntungkan, kosong dua, kira-kira gitu. Apalagi dilihat di sana, ada namanya Pak Gibran, yang merupakan anak Pak Jokowi, nah ini yang saya kira, upaya-upaya ya, keberadaan Pak Jokowi, dalam berbagai hal, itu akan menjadi sorotan, dan kemudian, apa, dianggap bahwa, ini sebagai upaya untuk katakanlah, apa, katakanlah memberikan semangat moral juga ini, kepada tim kosong dua, untuk, yang sering, apa, katakanlah punya semangat luar biasa, untuk satu putaran. Tapi, balik lagi, memang medannya juga tidak mulus-mulus amat, kira-kira gitu. Ya, medan terjal ini, yang di, apa namanya, dihadapi oleh, pasangan 02, untuk, mencapai misi satu putaran dalam Pilpres. Nah, saya akan ke Kang Maman, Kang Maman, bicara Pilpres satu putaran, dua putaran, begitu. Sepertinya, kalau bicara logikanya, bicara logisnya, dan realitasnya saat ini, masih, yang seperti dikatakan Mas Nyarwi tadi, masih banyak medan yang terjal, untuk menuju satu putaran. Sepertinya, ya memang, kita akan menghadapi Pilpres dalam dua putaran, begitu. Nah, jika memang nanti dalam, ke depannya, Pilpres ini berlangsung dua putaran, skema yang dirancang oleh tim Nas Amin, terutama menghadapi, kekuatan elektoral, yang punya pengaruh besar, terhadap pasangan 02, melalui Presiden Joko Widodo. Kira-kira apa strateginya? Iya, yang pertama, tentu kami 01 harus bersyukur, karena, survei-survei, terus menunjukkan bahwa, pasangan Anies Mohamim ini, terus merangkak, naik gitu. Nah, yang kedua, hari ini tim Nas, itu bergerak. Misalnya, ketika Capres kami, melakukan, kampanye kemarin di Bandung, maka hampir seluruh, titik yang tim Nas itu datang, misalnya saya kemarin, pegang di daerah Sumedang, lalu saya diduah dari Solo, lalu beberapa teman lagi, di beberapa daerah, itu melakukan pertemuan, yang begitu masif. Pertama, kami yakinkan bahwa, seluruh pendukung 01, harus datang di TPS. Yang kedua, harus mengawal suara, jangan sampai ada kecurangan. Dan yang ketiga, kami terus melakukan konsolidasi, di seluruh lini kami, termasuk kelompok milenial, dan lain sebagainya. Dan kami tentu, sudah mulai menghitung, bahwa kalau nanti masuk, di putaran kedua, maka strategi apa yang kami lakukan, termasuk komunikasi-komunikasi, dengan pihak-pihak, karena orang yang mendukung 02 hari ini pun, itu di putaran kedua, mungkin juga berubah pilihan. Karena kita lihat sekarang, bagaimana kampanye-kampanye Anies, kampanye Kepanye Gus Mohaimin, dan juga seluruh tim nasional, tim daerah, mesin-mesin partai, relawan, dan lain sebagainya, kita melihat bahwa ada antusiasme masyarakat untuk mengawal demokrasi ini. Inilah pasangan yang menjadi kekuatan karena kita didukung sama rakyat. Oleh sebab itu, satu hal lagi yang selalu kita tekankan bahwa tidak boleh ada ujaran kebencian. Tidak boleh kita melakukan kampanye-kampanye tanpa data, tanpa fakta, dan lain sebagainya. sehingga kami meyakini bahwa bila nanti masuk di putaran kedua itu, maka salah satu yang akan kami lakukan adalah mengajak seluruh anak bangsa untuk memenangkan perubahan ini, karena bagaimanapun ini demi Indonesia yang lebih baik. Kita sudah punya rek-rekord seorang Presiden Jokowi dalam infrastruktur, tapi saya setuju Mas Awi tadi, infrastruktur demokrasi, infrastruktur hukum, infrastruktur pemerintah tak kelola pemerintahan yang baik itu menjadi penting. Saya ingin terakhir Mas Rendi, mengutip kata-kata Sokrates dengan redaksi yang saya ubah sedikit, bahwa jika seseorang bangga dengan kekuasaan seseorang, bila kita bangga dengan kekuasaan seseorang, sekali lagi kita bangga mengusung Jokowi dua periode, jangan dulu dipuji orang itu sebelum kita tahu bagaimana akhir kekuasaannya dipergunakan. Itu yang menjadi catatan dari masyarakat, sehingga masyarakat hari ini, terutama partai konsentrasi di partainya masing-masing, lalu Pilpres itu betul-betul, saya setuju Mas Nyarwi tadi, bahwa berbeda ketika Pilpres, kemungkinan ada partai yang mengusung capresnya A, ada seorang kader partai yang dia partai tertentu, tapi dukungan capresnya berbeda dengan dukungan partainya. Itu aja Mas Randi. Baik, ya kalau ke Bung Zaki saya akan tanyakan, apa namanya simbiosis mutualisme sepertinya antara Partai Demokrat dan juga Pak Jokowi, setelah dua tahun berada di luar, dua periode maksud saya ya, sepuluh tahun, dua periode sepuluh tahun ini berada di luar pemerintahan, saat ini sepertinya Demokrat mencari momentum yang tepat untuk berada dalam pemerintahan dan berada dalam epicentrum kekuasaan. Jika memang itu yang diharapkan, apakah kira-kira harapan ini bisa tercapai ke depan untuk Partai Demokrat bisa punya lagi elektoral yang lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, dua pemilu sebelumnya, Bung Zaki? Ya, terima kasih. Kalau bicara mengenai elektoral, kami punya mahanan sendiri, namanya Pak SBY, sudah terbukti sepuluh tahun yang memiliki Indonesia, dan Alhamdulillah kita bicara mengenai APBN, meningkat empat kali lipat, pendapatan per kapita meningkat tiga kali lipat, penurunan orang miskin itu sampai dari 16 persen menjadi 10 persen, ini kan prestasi yang luar biasa dicapai oleh kemenangan Pak SBY dan Demokrat sebagai motor utamanya gitu. Nah, sehingga bagi kami, yang kedua kami juga punya caled-caled yang turun terus ke lapangan bekerja menemui masyarakat, ya selama bertahun-tahun terakhir, bukan hanya yang menjalankan pemilu saja, inilah yang kami andalkan sebagai mahanat elektoral. Sedangkan dengan Pak Jokowi, tentu kami sebagai Partai Polisi harus menghormati bagaimana beliau ini presiden. Kami saat ini tetap di luar pemerintahan, dan kami akan masuk di pemerintahan, itu ketika insya Allah Pak Prabowo Mas Gibran ini dipilih oleh Rakyat Indonesia di 2024. Nah, itulah saat kami nanti akan masuk ke pemerintahan. Dan kami sih hanya ingin mengingatkan saja gitu, bagaimanapun. Ya, kalau ingin pemerintahan apa yang baik di era Pak SBY, 2004 sampai dengan 2014, itu bisa dilaksanakan kembali. Lalu apa yang baik di era Pak Jokowi, terus dilanjutkan dan diakselerasi, ya itu jelas pilihannya. Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami nggak pernah misalnya dalam konteks, ya, IKN misalnya, ya kan sudah jelas, satu-satunya yang akan melanjutkan, itu kan setahu kami. Yang jelas-jelas tegas Pak Prabowo, yang jelas-jelas menyampaikan akan melanjutkan apapun dari Pak Jokowi, yang baik dari Pak Jokowi, itu kan jelas-jelas hanya Pak Prabowo. Yang lain setahu kami setiap hari mengkritik terus gitu, dari kinerja Pak Jokowi, meskipun masih di pemerintahan. Ini kan agak kontradiktif gitu. Yang pasti, kalau dari kami, 02, tetap kita fokus pada kampanye, visi-misi, gagasan dan program kerja kami, kami tidak akanlah misalnya menyalahkan, kok ibu yang disalahkan, karena ada anak yang tidak punya adapat tuah lah, gitu kan. Ya sekali ya, ibu sampai disalahkan. Padahal kita tahu, ibu itu luar biasa peran dan pengaruhnya, dalam mendidik dan memindah anak gitu loh. Kalau misalnya katakanlah ada, ketidakmampuan dalam menjawab sesuatu, dalam konteks dimanapun itu gitu. Jangan kemudian membawa-bawa ibu, atau menyalahkan ibu, ibu itu luar biasa perannya. Saya sendiri sebagai pribadi, misalnya terkesiap gitu, mendengar ada tokoh politik, yang menyampaikan sesuatu seperti itu, di muka publik gitu loh. Karena bagi kami, ibu itu sangat mulia dan luar biasa. Janganlah kemudian menyenggol-nyenggol ibu-ibu gitu. Kalau misalnya anak ada yang salah, ya anaknya lah, yang misalnya katakanlah salah. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, kalau memang dalam kemampuan diskusi, atau dalam forum publik ternyata, merasa kalah tolak gitu, ya jangan kemudian menyalah-nyalahkan, menyebak sana-sini gitu. Ayo kita fokus saja, visi misi kita apa, program pekerja kita apa, mana yang bermanfaat buat rakyat. Itulah yang kemudian menjadi saat ini ya, yang kami lakukan terus, Pak Alhamdulillah nih, ada yang bilang kami saknan, bagi kami nggak saknan, karena sebenarnya tren lain, dari berbagai survei yang kami dilihat. Itu terus meningkat misalnya, dari 30-an something, terus naik, dan hari ini sudah di atas 40-an gitu, yang namanya variasi, beda seminggu, ada 42, 44, 47, 48, bagi kami itu, hal yang wajar, tapi kami kena hormati, bukan survei yang ini segini, survei yang segini, tapi kita lihat tren masing-masing survei itu, yang kita lihat, dan yang paling penting, adalah bagaimana suara rakyat, di lapangan yang kami temui. Bukan kita akan, mohon maaf nih, tidak ada itu TK E02, misalnya, wah kita kalau tidak, satu putaran, bahaya, nggak ada kok gitu. Nggak ada kepanikan itu ya? Nggak ada, nggak ada kepanikan itu, bagi kami, kita bekerja keras, dan Alhamdulillah, rakyat sudah memilih, dan menentukan hari ini, tinggal kami jaga betul nih suara ini, jangan sampai misalnya, pemilu ada kecurangan nantinya, dan kami yakin, saat ini kita semua, ada tiga pasangan jalon, semua pasti jaga betul nih di TPS. Kalau mau curang, gimana kita bingung juga, menurut kami, kok ada yang masih pihak yang bilang, curang-curang-curang, kita bingung. Jadi kalau, jadi kalau pilpresnya dua putaran, siap ya TKN ya? Iya tentu kita siap, bagaimanapun, Alhamdulillah, dukungan kita sudah punya basis yang solid, nanti Mas, Kang Maman, misalnya Mas Awi, mau gabung, kami sangat terbuka gitu loh, yang kami bingung ini, kalau, kalau yang kami bingung, belum selesai pertandingan, ada yang sudah menyerah kalah gitu, ya kan, lalu siap-siap koalisi, nah ini kami gak mengerti nih, pola pikirnya, mungkin rakyat melihat pola pikirnya, wah ini gak bakal menang, ngapain kami memilih, malah kami melihatnya seperti itu nih, ada arus di lapangan, yang melihat bang, kok sebelah merasa sudah menyerah kalah ya, ya udahlah bang, tadi saya mikir masih belum, tapi akhirnya geser ke kami, ya kalau kami, Alhamdulillah, ya, apapun itu, kita berjuang, kita dengarkan suara rakyat, kita jaga betul demokrasi kita, terima kasih, ayo Kang Maman, Mas Awi, selama ini, percabungan, berjalan dengan baik, ayo kita, optimalkan ini, Pak Tenggara Baru, kita melihatkan rakyat pemilih, sehat ini, dan aspirasi. Ini sepertinya juga, Mas Zaki juga, bersiap-siap untuk dua putaran, dengan merayu Kang Maman, sama Mas Awi ini, gitu kira-kira, tapi sepertinya komunikasi yang intensif, sejauh ini yang intensif, terlihat di publik itu dari 01 dan 03, nah saya ke Mas Awi, Mas Awi, jika memang menghenti dua putaran, skema yang akan dipertimbangkan oleh Ganjar Mahfud, begitu kira-kira, akan memang meminta, semua dukungan, yang tersisa dari pasangan 01 atau 02, atau justru memang ke 01 nih, sepertinya tujuannya untuk, apa namanya, bisa mengarungi putaran kedua nanti. Komunikasi politik dilakukan oleh, dengan siapapun, termasuk juga dengan partai-partai politik, yang di 02, dan juga itu, namanya komunikasi politik kan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah soal komunikasi politik itu, jangan langsung dimanai menyerah kalah, justru teman-teman yang menjajaki komunikasi, itu kan bicara ke depan. Ya memang, berbeda ketika melihat Mas Yakin, setahun yang lalu dengan hari ini, memang berbeda gaya bicaranya, tapi itu hak, itu hak politik gitu kan. Contoh tadi, nyingkung IKN gitu kan. Sepertinya, ada fraksi demokrat di DPR, yang kencang-kencang tentang IKN, baru, 23 bulan terakhir berbeda ya, kita hormati saja lah, itu hal yang lumah gitu kan. Namanya posisinya sudah beda gitu kan. Tapi begini, terkait dengan hal yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud, jelas dari amal, bahwa kita ini merupakan keberlanjutan, perbaikan, dan percepatan dari yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang dilakukan Joko Widodo ini bagus, kita sudah dua periode bergabung dengan Presiden Joko Widodo, itu sudah bagus, maka kita akan tingkatkan, kita percepat, apa yang selama ini melambat-lambat, kita percepat. Yang menghambat proses pembangunan, yang menghambat terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang menghambat hal-hal yang untuk menuju Indonesia, lompatan yang lebih besar, kita sikat. Kita tidak pernah yang namanya, bilang Pak Jokowi begini, kita selalu konsisten. Dari 2011 sampai sekarang, beda dengan Mas Yaki mungkin, ya tidak sampai setahun terakhir ya, ya muji-muji Jokowi sebelumnya kan berbeda, tetapi sekali lagi, itu hal yang wajar, sikap politik belum pernah muji-muji Jokowi Polisi. Dan selanjutnya ingin kami katakan bahwa, satu putaran atau dua putaran, itu semuanya dimungkinkan oleh undang-undang. Kalau ada yang mengatakan, salah satu ketua umum, atau dua ketua umum partai politik dari 02, kita harus dua putaran, untuk menghemat anggaran. Itu kan bagian dari upaya. Ya boleh-boleh saja, tetapi kita mengingatkan, dua putaran itu juga, karena konstitusi kita, itu menyarankan bahwa, pemenang Pilpres adalah, mengandungi suara 50% plus satu, dan menang 20%, mengandungi 20% di 50% provinsi. Nah, hal inilah yang kemudian, kami prediksi akan sulit dua putaran. Itu konstitusi yang memberikan jalan, undang-undang pemilu memberikan jalan. konsekuensinya apa? Semua anggaran terkait dengan kebutuhan demokrasi, itu memang sudah tersedia, dan harus disiapkan oleh APBN. Kalau kemudian, ada dua putaran, jangan dikatakan pemborosan. Karena penggiringan. Karena mau satu putaran, dua putaran, itu konsekuensi demokrasi, yang harus ditanggung oleh APBN. Karena pilihan yang kita buat, ketika menyusun, mengubah konstitusi, menjadi presiden pilihan langsung, ya kalau mau hemat, kembalikan lagi ke sistem MPR. Tapi kan nggak mungkin. Memutar kembali arah jarum jam, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, hari ini, apa yang terjadi dalam sistem politik kita, ayo kita perkuat. Baik satu putaran, atau dua putaran, itu sama-sama sah secara kuat. Dan sama-sama wajib dibiaya oleh APBN. Oke. Yang perlu dikawal juga sama-sama, kita menjaga kualitas demokrasi. Satu putaran, dua putaran. Tujuh. Ya, saya terakhir ke Mas Yaru, singkat nih Mas Yaru. Kalau kita ngomongin, apa namanya tadi, netralitas seorang presiden, ini akhir-akhir ini kan dipertentangkan juga oleh publik, begitu kira-kira. Nah, kalau memang dipertentangkan oleh publik, banyak juga publik yang menilai bahwa posisi netralitas presiden dalam pemilu itu juga penting untuk dilakukan. Dan akhirnya, kalau memang presiden dianggap berpihak, itu dinilai negatif oleh publik. Masihkah punya efek yang positif untuk memang nanti, jika dikait-kaitkan dengan pemenangan 02, pasangan 02? Ya, gini Bung Radi, netralitas presiden itu hal yang mutlak ya. Dan kalau kita lihat statement secara terbuka, Pak Jokowi nyo bilang, presiden boleh kampanye. Tapi keberpihakan itu kan tidak disampaikan. Kita itu tahu itu. Tetapi kan seringkali, publik menafsirkan. Contoh ketika menyampaikan statement, presiden boleh berkampanye, sampingnya ada Pak Prabowo masalahnya. Di sana bukan kandilat yang lain. Nah, itu kan tafsirnya macam-macam. Tapi oke lah. Presiden itu kan punya tanggung jawab yang bukan saja dia kepala pemerintahan, tapi kan kepala negara. Dan di undang-undang pemilu, itu kan juga ada kewajiban secara bersama-sama. Karena KPU dan penyelenggara itu kan melapor ke DPR dan juga ke presiden tentang penyelenggara pemilu yang jurdil, adil, jujur, adil, dan seterusnya. Itu untuk menjaga integritas pemilu berlangsung dengan baik. Jadi, keberadaan presiden dalam posisi netralitasnya itu penting sekali. Tetapi kan memang ada suara-suara kritis ya. Kemudian melihat bahwa presiden ini posisinya kok lebih dekat kira-kira ya. Dengan 0,2. Nah, ini yang seringkali gitu ya. Itu kemudian sampai hari ini gitu. Kita itu kan memang belum ada ya. Undang-undang kayak undang-undang kepresidenan. Atau undang-undang yang kemudian mengatur akuntabilitas ya. Kinerja presiden kepala negara dan kepala perintahan. Dan ini yang kemudian termasuk dalam konteks pemilu ini kerasa sekali. Kalau nggak dalam konteks pemilu orang nggak kerasa gitu. Tapi dalam konteks pemilu ini itu sangat kerasa sekali. Sehingga muncul perdebatan soal asumsi-asumsi ini presiden ada yang menganggap nggak netral. Ada yang menganggap netral kok kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada misalnya eksplisit. Tetapi tadi beberapa bisa disampaikan juga dari para tim-tim yang lain. Itu kan misalnya ada personalisasi politik ya. Jadi bansos yang itu bantuan negara. Jadi narasinya bantuan. Itu contoh lah ya. Jadi implikasinya panjang. Itu kalau kita urai ke sana tentu saya kira diskusinya kemana-mana. Tapi intinya bahwa kita berharap ya pemilu itu berintegritas pemilu berlangsung baik dan keberadaan presiden itu menjadi pengayom. Menjadi sosok yang netral menjadi sosok yang bisa memberikan kenyamanan bagi semuanya. Kita kira-kira itu. Ya mau satu putaran mau dua putaran seperti yang kita katakan tadi kualitas demokrasinya yang harus dijaga. Pun ada keberpihakan dari seorang presiden diharapkan juga ya bolehlah berpihak bolehlah berkampanye begitu. Tapi tidak lantas juga menggunakan apa namanya perangkat negara untuk memenangkan apa namanya pasangan tertentu dan cukup di dalam hati saja kalau pemimpin yang berubah bawah seperti itu ya kira-kira. Baik. Terima kasih untuk masing-masing narasumber saya pagi hari ini ada Kang Maman Imanul Hak Jurubicara Timas Amin Herzaki Mahendra Putra Jurubicara TKN Prabowo Gibran Ahmad Baydowi Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Genjar Mahfud dan juga Pengat Politik Universitas Gajah Mada Pak Nyarwi Ahmad telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak sehat selalu sampai jumpa lagi. Ya pagi terima kasih.